selamat menikmati Sebelumnya saya izin untuk dokumentasi dulu ya Kalau ada yang bisa oncam Boleh oncam teman-teman Oke kita mulai ya Satu, dua, tiga Oke terima kasih Share screennya ada kelihatan enggak? Sebelumnya perkenalkan Nama saya Dina Veronica Saya dari kampus Universitas Jambi Dan saya adalah salah satu peserta Studi independen Di PT Bisa Artificial Indonesia Senang bertemu teman-teman semua Pada hari ini saya bisa berbagi Pengalaman Ilmu pengetahuan Tentang bagaimana gamifikasi dapat digunakan Untuk pengalaman UIUX yang lebih menarik Memotivasi Dan bermanfaat bagi pengguna Sebelumnya saya menanya nih Sama teman-teman Apakah ada diantara teman-teman Yang pernah menggunakan gamifikasi Dalam desain UIUX? Belum ya? Ya udah Pada webinar kita kali ini Kita akan membahas apa itu gamifikasi Dan mengapa gamifikasi itu penting untuk Desainer UIUX Sebelumnya Tujet pembahasan webinar kita pada hari ini adalah Menciptakan produk yang lebih menarik Dan menyenangkan bagi pengguna Lalu peningkatkan pengguna dengan produk Memotivasi pengguna untuk terus menggunakan produk Memperoleh data perlaku pengguna Yang lebih kaya untuk pengembangan produk selanjutnya Angginda kita adalah Tentang apa itu gamifikasi Mengapa gamifikasi itu penting Kemudian menerapkan gamifikasi ke desain UIUX Dan tips untuk menerapkan gamifikasi dengan sukses Ya, apa itu gamifikasi? Kalau di layar PPT ini Gamifikasi adalah teknik memasukkan unsur-unsur permainan Atau game ke dalam hal yang sebenarnya bukan permainan Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan Motifikasi Motivasi Keterlibatan dan Kepuasan pengguna Jadi gamifikasi adalah Penggunaan elemen game Dalam sebuah konteks Yang bukan game Jadi hal ini dapat digunakan untuk Membuat antarmuka itu jadi Lebih menarik Dan bermanfaat Jadi elemen game yang umum itu digunakan dalam gamifikasi Meliputi kayak Ada lencana Poin Papan peringkat Dan tantangan Kemudian Mengapa gamifikasi itu penting? Jadi Mengapa gamifikasi itu penting? Gamifikasi itu Dapat membantu meningkatkan Keterlibatan pengguna Jadi Ini dapat membuat pengguna Lebih termotivasi Untuk menyelesaikan tugasnya Jadi Ini dapat membantu pengguna Mempelajari dan mengingat Informasi Dengan lebih baik Jadi Digamifikasi ini Dapat membuat pengalaman pengguna Yang lebih menyenangkan Selain itu juga Di sini terdapat Cara Kita menerapkan Gamifikasi Kedesan UIUX Yang telah Teman-teman buat Jadi pada saat Menerapkan gamifikasi Kedesan UIUX Yang teman-teman Sudah buat Yang paling penting itu Untuk mempertimbangkan Seperti Target audiensnya Kayak Motivasi Mereka itu apa Untuk menyelesaikan Sebuah Tantangan Kemudian Tujuan Jadi Apa yang Teman-teman inginkan Agar pengguna itu Bisa mencapai tujuannya Terus itu Jenis permainan Yang dibuat Sesuai enggak Apakah Apa yang teman-teman Buat itu Membuat pengguna itu Berhasil untuk Tetap terlibat Dengan Gamifikasi Yang mudah Teman-teman buat Contohnya nih Kalian tahu Aplikasi Duolingo enggak Nah di aplikasi Duolingo ini Apa ya Aplikasi Duolingo ini kan Aplikasi belajar Bahasa Inggris ya Jadi Teman-teman itu Diajak untuk Menyelesaikan Misi belajar Setiap hari Dan mendapatkan Poin Teman-teman juga bisa Dapat rencana Untuk setiap pencapaiannya Jadi di Duolingo ini Juga menggunakan Elemen Leaderboard Untuk Memotivasi Pengguna Agar terus belajar Dan bersaing Dengan teman-temannya Jadi misalkan Teman-teman itu Bisa bersaing Dengan Orang lain Untuk Mendapatkan Poin Jadi semakin Rajin Menyelesaikan Apa ya Tugas Atau Pembelajarannya Semakin Tinggi juga Poin yang Teman-teman Dapatkan Gitu Selain itu juga Cara belajar Di Duolingo Ini menarik ya Dia banyak Gambar Bukan hanya Dengan Memberikan Soal Tapi Di Duolingo Juga Memberikan Seperti Listening Reading Jadi Tidak Membosankan ya Tapi Gamifikasi itu Bukan tentang Cuma tentang Kayak Poin Dan Lencana Di layar HP Atau Di layar Petop Tapi Elemen game-nya itu Bisa diterapkan Di berbagai aspek Kehidupan Kayak Dari Aplikasi HP Sampai Kebiasaan Sehari-hari Contohnya Nih Kayak Ini Lihat Nggak ada Gambar Orang Lagi Push up Jadi Misalkan Contohnya Ada tantangan Push up 100 hari Olahraga Jadi Menantang Diri Teman-teman Untuk Olahraga Setiap Hari Selama 100 Hari Terus Progress-nya Itu Dicatat Di Kalender Atau Di Aplikasi Terus Kalau teman-teman Sudah Berhasil Melaksanakannya Teman-teman Bisa memberikan Apa ya Kalau bahasa Nakiman Sekarang Self-reward Jadi Teman-teman Telah berhasil Mencapai target Teman-teman Gitu Ada beberapa jenis Yang paling umum Tentang Gamifikasi Yaitu Ada Poin Rencana Kapan Peringkat Tantangan Cerita Sama Avatar Tapi Yang paling banyak Itu Poin Sama Rencana Terus Ada banyak jenis Gamifikasi Yang digunakan Di dalam Design New ITX Beberapa jenis Yang paling umum Kan Poin Itu tadi Nah Poin Itu Secara Sederhana Untuk Melacak Kemajuan Pengguna Jadi Poin Ini Dapat Diberikan Jika Pengguna Menyelesaikan Tugasnya Mencapai Tujuan Dan Menunjukkan Perlaku Yang Diinginkan Sesuai Oleh Si Pembuat Sistem Terus Ada Rencana Rencana Ini Adalah Untuk Penghargaan Aja Si Penghargaan Virtual Yang Dapat Diberikan Kepada Pengguna Untuk Pencapaian Yang Telah Mereka Lakukan Jadi Rencana Ini Membantu Pengguna Merasa Kayak Aku berhasil Merasa Diakui Karena Telah Menyelesaikan Misi Yang Mereka Kerjakan Jadi Pengguna Itu Merasa Terus Termotivasi Untuk Maju Mendapatkan Rencana Berikutnya Sama Kayak Papan Peringkat Papan Peringkat Ini Kayak Membandingkan Penerja Pengguna Satu Sama Lain Jadi Papan Peringkat Ini Dapat Menciptakan Rasa Persahabatan Dan Mendorong Pengguna Untuk Bersaing Satu sama Lain Tapi Bersaing Dalam Konteks Yang Positif Terus Selanjutnya Ada Tantangan Tantangan Ini Kayak Tugas Tugas Yang Dapat Diselesaikan Pengguna Untuk Mendapatkan Hadiah Atau Pengargaan Jadi Tantangan Itu Membantu Pengguna Untuk Tetap Terlihat Termotivasi Terlibat Dalam Gamifikasi Yang Telah Dirancang Dan Selanjutnya Ada Cerita Cerita Ini Yang Kayak Apa Ya Biasanya Digunakan Untuk Membuat Pengalaman Pengguna Itu Lebih Menarik Dan Impresif Kayak Cerita Itu Dapat Melibatkan Pengguna Dalam Dunia Game Dan Memberikan Mereka Kayak Rasa Tujuan Dan Yang Terakhir Itu Ada Fatar Fatar Ini Baru Ya Kayak AI Representasi Virtual Dari Pengguna Jadi Fatar Ini Membantu Pengguna Merasa Lebih Terhubung Dengan Pengalaman Dan Memberi Rasa Identitas Terus Selanjutnya Ada Tips Untuk Menerapkan Gamifikasi Dengan Sukses Jadi Berikut ini Beberapa Tips Yang Bisa Saya Berikan Untuk Menerapkan Gamifikasi Dengan Sukses Yang Pertama Adalah Menetapkan Tujuan Yang Jelas Jadi Kayak Apa Yang Ingin Teman Teman Capai Dengan Gamifikasi Kemudian Pilih Elemen Game Yang Tepat Nah Elemen Game Yang Paling Sesuai Dengan Tujuan Teman Teman Dan Target Teman Teman Itu Harus Sesuai Jangan Sampai Salah Sasaran Jadi Jadinya Membuat Pengalaman Pengguna Itu Seimbang Jadi Harus Benar-benar Dipastikan Bahwa Elemen Game Itu Tidak Berbebihan Dan Menganggu Jadi Buatlah Agar Mudah Diikuti Jadi Pastikan Aturan Dan Tujuan Game Juga Mudah Dipahami Terus Jangan Lupa Kasih Umpan Balik Feedback Untuk Pengguna Jadi Mereka Itu Apa Ya Bisa Melihat Kemajuan Yang Telah Mereka Lakukan Terus Jangan Lupa Untuk Sering-sering Memperbarui Game Jadi Biar Tidak Bosan Jadi Menjaga Agar Game Itu Tetap Menarik Dan Mengikuti Zaman Saatnya Q&I Untuk Teman-teman Semua Ada yang Ingin Mertanya Tidak 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 Dan Tidak 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 Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Kak Fadila Diyehepi. Disin pertanyaan, Kak, gimana cara mengukur keberhasilan gamifikasi? Ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan gamifikasi itu. Pertama adalah keterlibatan. Jadi, kayak metrik keterlibatan seperti jumlah pengguna yang aktif, terus waktu yang bisa dihabiskan oleh pengguna saat bermain. Kemudian, tingkatan penyelesaian tugasnya. Jangan yang kayak sulit-sulit banget. Jadi, orang itu kayak... Apa ya? Jangan sampai orang kehilangan motivasi. Jangan sampai orang itu kehilangan motivasi untuk mengerjakan gamenya gitu loh. Harus tetap menarik. Terus, itu kayak kinerja hasil belajar. Retensi informasi dan kinerja karyawannya. Terus, kayak bisnis penjualannya itu banyak yang minat gak loyalitas pelanggannya gimana dan kekuasaan pelanggannya jangan lupa dipertimbangkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari Kak Sindi. Ijin bertanya, Kak. Apa aja yang... Apa aja ya? Tentangan dalam menerapkan gamifikasi. Hmm... Menarik. Jadi, tantangan memilih... Apa? Menerapkan. Menerapkan gamifikasi itu... Kayak... Kita milih game yang sesuai dan tepat. Itu kan gak gampang ya. Jadi, tidak semua elemen game itu cocok untuk semua situasi. Nah, tapi yang penting... Untuk memilih elemen game yang tepat... Untuk tujuan teman-teman dan target audiensnya. Jadi, pahami dulu audiensnya itu... Pasarannya maunya seperti apa gitu. Dan jangan lupa buat inovasi baru. Terus, membuat mekanisme yang adil dan transparan. Kayak teman-teman itu harus memastikan... Bahwa semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Dan... Aturannya itu udah jelas. Jadi, gak ada yang kayak iri-irian. Kok dia bisa? Kok aku gak bisa? Gitu-gitu. Padahal... Sama-sama ngerjain. Padahal... Udah ngikutin rulesnya gitu. Itu kan namanya... Sesuatu yang tidak adil dan tidak transparan ya. Kemudian, jangan lupa memberikan umpan balik yang tepat. Jadi, kayak... Ngasih umpan balik ke pengguna itu... Tentang kemajuan... Yang udah mereka capai. Nah, jadi setiap mereka menyelesaikan suatu tujuannya... Jangan lupa dikasih umpan balik. Biar mereka itu semakin termotivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Terus, yang terakhir... Apa ya? Membuat game... Itu kan game kayak sejenis permainan ya. Jangan buat gamifikasi itu menjadi hal yang membosankan. Tetap harus sesuatu yang menarik. Menantang. Agar pengguna itu ya itu tadi. Tidak bosan. Ini menjadinya kayak monoton gitu kan ya. Terakhir lagi. Jangan lupa mengukur dan mengevaluasi. Nah, mengevaluasi... Evaluasi ini adalah hal yang sangat penting ya. Agar program gamifikasi yang kita rancang itu sesuai dan tidak sia-sia. Jadi, keberhasilan programnya itu diukur atau apakah sudah sesuai dengan yang diperlukan oleh audiens. Jadi, itu dulu tips dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari saya, kesimpulannya adalah... Dari saya kesimpulannya adalah... Gamifikasi itu adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan desainer on UI UX untuk membuat pengalaman yang lebih menarik dan bermanfaat. Jadi, dengan teman-teman memahami prinsip-prinsip gamifikasi, teman-teman itu sebagai desainer dapat menciptakan antar muka yang lebih menyenangkan dan efektif bagi pengguna. Jadi, jangan lupa untuk tetap mengikuti zaman ya. Tapi, jangan juga menyingkirkan sebuah prinsip-prinsip hirarki. Jadi, pastikan teman-teman itu selalu melakukan riset. Jadi, teman-teman harus mempertimbangkan untuk menggunakan gamifikasi dalam desain, teman-teman. Dan selalu melakukan riset untuk memilih game yang tepat untuk target audiensnya. Jangan sampai elemen gamenya itu tidak sesuai dan tidak tepat target audiens. Jadi, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga presentasi hari ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar saya pada hari ini. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Saya ada quotes nih. Gamifikasi itu bukan tentang memaksakan diri. Tetapi tentang membuat sesuatu menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Jadi, berkreasilah dan nikmati prosesnya. Sari akhiri, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sari akhiri, terima kasih.